Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Berbeda dengan penambangan terbuka, penambangan bawah tanah menghasilkan limbah yang lebih sedikit. Akan tetapi, karena kondisi lingkungan yang tidak dapat diprediksi, maka seringkali penambang bawah tanah memiliki risiko yang lebih tinggi. Di samping itu, karena kondisi yang sangat terbatas, sehingga ukuran hingga bentuk mesin maupun alat juga sering terlihat lebih kecil. Berikut adalah beberapa mesin dan alat berat di dalam tambang bawah tanah. Underground Ejector Truck Box Salah satu jenis pengangkut material yang sering digunakan dalam tambang bawah tanah adalah Underground Ejector Truck Box. Berbeda dengan Articulate Dump Truck, pada Ejector Truck Box untuk membongkar muatannya menggunakan silinder hidraulis yang berfungsi mendorong material keluar dari belakang bak tanpa perlu mengangkat baknya. Terdapat banyak varian yang sering digunakan. Masing-masing varian Ejector Truck Box memiliki kapasitas muatan yang berbeda-beda tergantung dari modelnya. Biasanya, Ejector Truck Box dapat memuat material dengan kapasitas antara 30 sampai 42 ton. Dimana, semakin besar kapasitas muatannya, maka akan semakin mahal pula harganya. Penggunaan Ejector Truck Box juga dinilai lebih menghemat waktu saat beroperasi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Underground Loader Dalam tambang bawah tanah, selain Ejector Truck Box, jenis alat berat lain yang sering digunakan adalah Loader. Yaitu, alat berat yang digunakan untuk memuat material tambang hasil galian untuk dipindahkan ke dump truck maupun lainnya. Sama seperti Ejector Truck Box, Loader juga memiliki banyak jenis. Salah satu jenis Loader yang paling unik adalah SLP-14H Loader. SLP-14H Loader merupakan Loader buatan perusahaan GHH yang berbasis di Jerman. Loader ini memiliki tempat kabin operator yang hampir tidak terlihat dari luar. Desain dari Loader juga sangat datar. Akan tetapi, Loader ini sangat kuat karena memiliki daya sebesar 320 tenaga kuda. Sedangkan untuk tingginya sama seperti rodanya, yaitu hanya 1,8 meter saja. Lalu, untuk panjangnya sekitar 11 meter, lebarnya 3,6 meter, dan memiliki bobot sekitar 14 ton. SLP-14H Loader didesain sedemikian rupa karena digunakan pada tambang bawah tanah yang memiliki kondisi yang sangat ekstrim. Loader ini dapat bekerja pada terowongan bawah tanah yang tingginya hanya 2 meter saja. SLP-14H Loader dilengkapi dengan bucket yang dapat memuat material hingga 14 ton. Sedangkan untuk akselerasi, SLP-14H Loader terdiri dari 2 pedal, satu untuk bergerak maju, satu untuk mundur, dan posisi rem berada di tengahnya. Lalu, untuk kabinnya berada di tengah samping kiri di antara roda depan dan belakangnya. Dan karena posisi kabinnya tersebut, membuat jarak pandang operator terbatas karena terhalang oleh roda depan dan belakangnya. Dan karena itulah, dibutuhkan kamera yang dipasang di samping loader agar operator lebih mudah untuk melihat jalan di sekitarnya. Mesin Skeler Alat berat lainnya yang digunakan dalam kegiatan tambang bawah tanah adalah Skeler. Skeler adalah alat yang digunakan untuk scaling, yakni mengikis dan merontokkan material yang akan lepas dari dinding ruangan tambang bawah tanah. Hal ini dilakukan agar tidak ada material yang tiba-tiba terjatuh dari atas lalu menimpa para pekerja saat sedang melakukan pekerjaannya. Skeler memiliki berbagai jenis dan ukuran. Salah satu Skeler terbesar adalah buatan perusahaan GHH yang bernama Lenger Johan Skeler. Jumbo tersebut tingginya bisa mencapai 9,5 meter, panjangnya sekitar 19 meter, memiliki berat 41 ton, dan memiliki daya sebesar 300 tenaga kuda. Desain dari Skeler tipe ini memang dibuat khusus agar dapat berputar hingga 90 derajat pada ruangan bawah tanah serta melewati tikungan dengan mudah. Personal Career Dalam suatu tambang bawah tanah, untuk menuju lokasi kerja, para pekerja di suatu tambang bawah tanah terkadang diangkut dengan kendaraan khusus yang bernama Underground Personal Career. Kebanyakan Personal Career saat ini telah dilengkapi dengan sistem suspensi modern hingga tempat duduk yang nyaman. Personal Career buatan Ultimate ini memiliki kapasitas pengangkutan 20 orang di bagian personal compartment, lalu 1 orang pengemudi dan 2 penumpang di bagian kabin. Personal Career ini juga dirancang dengan melibatkan teknologi baterai lithium-ion terbaru sehingga ketika menyala, suara dan panas yang dihasilkan tidak begitu besar. Jenis lain dari kendaraan pengangkut untuk tambang bawah tanah adalah berupa monorail gantung. Monorail gantung ini bisa difungsikan untuk mengangkut berbagai macam jenis material, pekerja, hingga mengirim peralatan yang dibutuhkan. Monorail gantung memiliki kapasitas muat yang berbeda-beda serta merupakan kendaraan pengangkut paling efisien untuk kegiatan tambang bawah tanah. Kelebihan utama dari monorail gantung bawah tanah adalah dapat meningkatkan efisiensi waktu serta meningkatkan keamanan saat mengirimkan material ke lokasi tujuan. Monorail gantung dapat beroperasi dengan tenaga diesel dan listrik. Pada jalur monorail juga dapat dipindahkan dengan mudah karena beratnya lebih ringan dari jaringan rel di darat. Kemudian, salah satu fitur penting dari sistem monorail gantung ini adalah kemampuannya untuk mengangkut beban hingga 40 ton dan dapat menghemat biaya secara signifikan dibandingkan dengan sistem rel darat. Underground Water Cannon adalah alat berat yang digunakan untuk mendukung aktivitas tambang bawah tanah. Salah satunya adalah Elpin Stoneware 810. Pada alat ini terdapat lengan teleskopik yang dapat memanjang hingga 8 meter dan dilengkapi dengan sistem penyemprot air bertekanan tinggi. Serta terdapat juga penyemprot air di bagian kedua sisi samping dan belakangnya. Alat berat ini memiliki beberapa fungsi, antara lain dapat digunakan untuk membersihkan dan mencuci bijih tambang. Kemudian, fungsi lainnya adalah untuk menyemprotkan air di jalan-jalan pengangkutan agar intensitas debu tambang dapat berkurang. Dengan demikian, risiko kesehatan pekerja dapat berkurang serta kondisi tidak aman di dalam tambang juga dapat dicegah, seperti terjadinya tabrakan antara unit alat berat. Servis bomterak juga termasuk dalam salah satu kendaraan pendukung untuk kegiatan di tambang bawah tanah. Truk yang dilengkapi dengan keran ini dapat berfungsi untuk mengangkat dan memindahkan berbagai macam material di area bongkar muat pada area tambang bawah tanah. Adanya servis bomterak dapat membuat proses bongkar muat menjadi lebih cepat. Penggunaannya di dalam tambang bawah tanah juga dinilai lebih fleksibel karena dapat digunakan di tempat yang tidak memungkinkan untuk memasang keran, seperti di tambang terbuka. Multimac career merupakan kendaraan career dengan sistem yang dapat diganti sesuai kebutuhan operasi tambang bawah tanah. Kendaraan multifungsi ini hampir dapat melakukan berbagai macam pelayanan bawah tanah yang mencakup pengangkutan orang, material, pengisian bahan bakar, hingga pengangkutan beton yang dilakukan hanya dengan satu kendaraan saja. Ketika digunakan, Multimac dapat membawa muatan hingga 10 ton dan kendaraan ini juga dilengkapi dengan sistem suspensi front axle yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan membuat komponen lebih tahan lama. Di dalam kabin, selain memiliki sudut pandang yang luas, juga terdapat layar multifungsi yang berfungsi untuk menyediakan berbagai macam informasi, seperti kecepatan, RPM, suhu, alat rem, dan lain-lain. Semua alat berat ini memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan tambang bawah tanah, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi risiko kesehatan dan keselamatan pekerja. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!